Intro Sahabat Kompas.com Kisah penyelamatan buaya berkalung ban di kota Palu, Sulawesi Tengah Pada Senin 7 Februari 2022 menjadi sorotan publik Sosok pria yang berhasil menangkap buaya tersebut adalah Tili Pria asal Seragen, Jawa Tengah Namun, Tili masih mengalami kemalangan di tengah perjuangannya menyelamatkan hewan dengan panjang kurang lebih 5 meter itu Beberapa barangnya raib dicuri orang Seperti tali sepanjang 300 meter yang disiapkan untuk menangkap buaya, kini hanya tinggal 100 meter Tak hanya kecurian tali kapal, parang dan satu buah ponsel miliknya juga dicuri saat mengevakuasi buaya berkalung ban Diketahui, Tili merogoh kocek 4 juta rupiah untuk membeli tali yang dipakai menjerat buaya Dan puluhan ekor ayam potong yang dijadikan sebagai umpan Uang itu didapat dari menjual 2 ekor burung murai batu yang sudah lama dipeliharanya Tili mengatakan alasannya mau menyelamatkan buaya berkalung ban itu karena dirinya adalah pecinta reptil Dan prihatin melihat kondisi buaya yang sudah bertahun-tahun terjerat ban Tali sudah keikan dimohon memang, jadi tidak bisa kelawan saya sendirian Cuma saya minta tolong supaya cepat naik Terima kasih telah menonton